Hai, berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari Mi 10T Pro yang perlu kalian tahu. Simak terus. Kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu adalah desain dan bui materialnya. Sebenarnya saya sudah mereview Mi 10T Pro ini secara lengkap, kalian bisa cek linknya di kiri atas ini. Tetapi kenapa saya bilang desain dan bui materialnya? Karena memang khususnya di warna Lunar Silver ini, ini finishing yang digunakan itu adalah finishing mid atau doff ya. Jadi tidak ada fingerprint magnet di bagian belakangnya. Dan untuk kamera di bagian belakangnya ini memang sedikit kerasa, tetapi desain dari kamera Mi 10T Pro ini serasa HP ini premium sekali ya. Karena hampir sama persis dengan Vivo X50 Pro. Jadi menurut saya pribadi, untuk desainnya dengan finishing seperti ini, doff seperti ini, dan modul kamera yang terasa premium seperti ini, ini membuat desain dari Mi 10T Pro ini terasa sangat premium. Dan kelebihan kedua dari Mi 10T Pro ini adalah sudah mendukung dual SIM. Loh kan normal HP Cina itu sudah mendukung dual SIM. Tunggu dulu, HP dual SIM itu ternyata tidak diwujudkan di Mi 10 series yang sudah rilis di Indonesia. Dan untungnya di versi Malaysia ini sudah mendukung dual SIM. Semoga di versi Indonesia yang akan rilis pada tanggal 8 Desember besok, itu sama dengan versi di Malaysia. Dan memang pengalaman saya untuk versi SIM tray antara Malaysia dan Indonesia itu tidak ada perbedaan sama sekali. Dan kemudian kelebihan ketiga dari Mi 10T Pro ini adalah sudah mendukung dual stereo speaker. Dan stereo speaker di Mi 10T Pro ini bukan kaleng-kaleng. Ini stereo speakernya sudah cukup bagus. Dari mid, bass, dan treble-nya menurut saya sudah cukup bagus. Jadi kalau kalian penasaran bagaimana suara dari Mi 10T Pro ini, let's go! Dan yang selanjutnya, yang keempat adalah HP ini untuk masalah motor vibration atau haptic feedback-nya. Ini menurut saya ini kelasnya juara banget. Ini memang sangat beda dengan mid-range. Saya sudah merasakan antara Poco X3 NFC. Di Poco X3 NFC itu sudah bagus ya menurut saya untuk harga 3 jutaan. Sedangkan di Mi 10T Pro ini, ini serasa memang sudah flagship sekali. Karena ada getaran-getaran yang memang saya rasakan di Mi 10T Pro ini yang cukup mempesona menurut saya pribadi. Jadi nanti kalau kalian pengen beli Mi 10T Pro ini, kalian tidak akan menyesal masalah haptic feedback-nya. Kemudian yang berapa nih? Kelima kalau nggak salah. Jadi yang kelima yang menurut saya impresif di Mi 10T Pro ini, ini adalah display-nya. Ada 3 poin sebenarnya di Mi 10T Pro ini masalah display yang menurut saya cukup impresif. Yang pertama adalah, HP ini sudah mendukung refresh rate tertinggi di jajaran HP flagship-nya Xiaomi. Yaitu adalah 144Hz. Ini adalah refresh rate tertinggi semenjak video ini dibuat yang pernah diproduksi oleh Xiaomi. Dan poin kedua yang saya rasakan di Mi 10T Pro ini, in terms of display-nya, ini sudah mendukung opsi yang cukup lengkap. Ada 144Hz Adaptive Refresh Rate, yang kedua adalah 90Hz statis, dan yang terakhir adalah 60Hz. Jadi untuk opsi 3 ini, ini memang memberikan keleluasaan kita untuk memilih refresh rate mana yang kita butuhkan untuk penggunaan sehari-hari. Dan kemudian poin ketiga yang saya suka di Mi 10T Pro ini, in terms of display-nya, ini adalah kualitas dari IPS LCD display-nya. Ini walaupun masih mendukung IPS, kalian tidak akan kecewa dengan kualitas IPS di Mi 10T Pro ini. Karena saya sudah membandingkan dengan mid-range, memang IPS di Mi 10T Pro ini, ini sedikit di atas levelnya dari mid-range. Jadi menurut saya, untuk kualitas IPS di Mi 10T Pro ini, juara dan jempolan. Jadi untuk kelebihan selanjutnya, yaitu adalah baterainya. Jadi di Mi 10T Pro ini, ini sudah mendukung 5000 mAh ya, kapasitas tertinggi di hape Xiaomi. Amin, khususnya untuk flagship ya, kalau untuk mid-range ada yang 5000 lebih, 5020 mAh. Tetapi untuk flagship, bahkan Mi 10 Ultra pun ini belum mendukung kapasitas 5000 mAh. Sedangkan di Mi 10T Pro ini, ini sudah mendukung 5000 mAh. Kalau kalian pengguna yang tidak terlalu heavy gamer, ini memang bisa dipakai 2 hari. Ini untuk baterainya, jangan ditanyain lagi. Jadi menurut saya, itu adalah salah satu kelebihan dari Mi 10T Pro ini, yaitu adalah baterainya. Kemudian kelebihan yang selanjutnya, yang saya rasakan di Mi 10T Pro ini adalah kameranya. Mi 10T Pro ini sudah mendukung 108MP. Tidak hanya di situ saja, ternyata Mi 10T Pro ini juga mendukung perekaman 8K video recording. Dan ada 4K 60fps juga. Dan yang saya suka di kamera Mi 10T Pro ini adalah fitur-fitur yang di bawah ya. Seperti long exposure, clone, dan ada fake sky juga. Dan salah satu yang saya suka adalah Mi Vlog. Jadi Mi Vlog ini bisa membuat short video trailer yang kalian bisa kreasi sendiri. Dan ini memudahkan kita untuk mengupload video dengan editan tercepat. Tetapi animasinya juga cukup bagus. Jadi bagi kalian yang penasaran, ini dia contoh Mi Vlog-nya. Dan kemudian kita masuk ke segmen kelemahnya. Yang pertama adalah display-nya. Tuh, katanya tadi bagus Bang. Mi 10T Pro ini masuk dalam kategori IPS Tire 1. Tunggu dulu sabar, relax, duduk, santai, jangan emosi. Jadi memang Mi 10T Pro ini kalau kalian yang suka mengkonsumsi konten HDR, ini memang layarnya berubah menjadi sedikit menguning ya. Ini jadi tidak netral lagi, tone warnanya sedikit berubah. Ini semoga adalah masalah software dari Xiaomi. Dan mereka semoga segera memperbaiki masalah layar yang sedikit menguning seperti ini. Kemudian kelemahan selanjutnya yang saya catat di Mi 10T Pro ini adalah ketiadaannya 3,5mm headphone jack. Ini sungguh berat bagi kalian para calon pembeli budget flagship. Pilihannya tidak terlalu banyak ya. Di Xiaomi maksudnya. Yaitu adalah Mi 10T Pro ini dan Poco F2 Pro. Kalau Poco F2 Pro itu sudah ada 3,5mm headphone jacknya. Sedangkan di Mi 10T Pro ini mereka menghilangkan headphone jack tersebut. Mungkin bagi kalian bingung mau pilih Poco F2 Pro atau Mi 10T Pro. Let me know in the comment section down below. Dan kemudian kelemahan ketiga adalah sebenarnya ini yang saya rasakan secara pribadi karena penggunaan saya selama 1 bulan ini. Jadi setiap hari saya memang khawatir dengan bump kamera di bagian belakangnya ini. Ketika saya berada di depan komputer biasanya kan HPnya saya letakkan begitu saja. Memang kalau tidak dipakai in case kalian perlu hati-hati karena di bagian belakang bump kamera di Mi 10T Pro ini. Ini langsung ke lensanya. Jadi kalian perlu hati-hati amanya ya dipakai in case ya. Karena memang kalau tidak dipakai in case ini lensa ini lama-lama bisa tergores ya. Jadi hati-hati bump kameranya ini sungguh sangat mengganggu karena ini memang tebal sekali bump kameranya. Dan itu adalah kelebihan dan kelemahan dari Mi 10T Pro. Kalau kalian suka dengan segmen kelebihan dan kekurangan seperti ini, kalian bisa request. Atau memang kelebihan dan kekurangan seperti ini saya akan wajibkan di segmen channel Dwi Gadget ini. Let me know in the comment section dan below. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out. Terima kasih telah menonton!